Halo para pencinta battle tour we heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas masih siap kancut dengan perjalanan xiaoyan kuilang gak usah pake banyak bacot lagi selamat beristri jahat dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan xiaoyan yang pada saat ini telah menerobos ke dosen bintang 9 xiaoyan masih menyerap energi dengan gila-gilaan sementara bei tian li pada saat ini menghala nafas bei tian li tidak mengira bahwa sumber api yang selama ini tidak mampu ia serap telah berhasil diserap oleh xiaoyan terlebih lagi xiaoyan awalnya hanyalah seorang dosen bintang 6 selain itu aura xiaoyan juga pada saat ini tidak hanya bertahan di tahap awal dosen bintang 9 origin abadi pada saat ini masih terus diserap dan kekuatan xiaoyan benar-benar kembali ditingkatkan bei tian li pun terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah bocah ini akan menerobos lagi xiaoyan pada saat ini telah menerobos dua tingkat berturut-turut dan kecepatan terobosan ini sungguh menakutkan jika saja bintang hongmeng menyaksikan ilusi ketiga ini ia tidak tahu kegembiraan seperti apa yang akan ditimbulkan di bintang hongmeng terlebih lagi tidak akan dapat dibayangkan kekuatan besar macam apa yang akan berbondong-bondong merekrut xiaoyan sementara itu akhir dari kompetisi 10.000 alam ini benar-benar akan segera tiba di sisi lain di atas lantai di pavilion 10.000 alam bintang hongmeng pada saat ini terdapat area besar yang dapat menampung jutaan orang di tengah-tengahnya ada gunung emas dan gunung ini sangat besar di puncaknya pada saat ini terlihat seperti ada singgah sana besar dan puncaknya secara alami adalah yang paling terang ini adalah tempat pertempuran terakhir dari kontes di 10.000 alam gunung ini disebut dengan gunung kontes 10.000 alam dan totalnya pada saat ini ada 100 posisi yang bisa ditempati mereka yang bisa duduk mendekati 100 posisi ini adalah jenius terkuat dalam 10.000 tahun terakhir di seluruh alam jika seseorang bisa duduk di salah satu kursi tersebut tentu saja akan ada banyak alam yang merekrutnya sementara itu di sisi terluar pada saat ini ada tempat duduk yang dikhususkan untuk VIV tetapi pada saat ini tempat duduk tersebut juga kosong dan hanya beberapa yang terisi para pemimpin dari alam yang timnya sudah tersingkir pada saat ini benar-benar tidak menghadiri acara tersebut sementara itu di sisi terluar pada saat ini banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan akhir dari kompetisi di platform tinggi ada juga tubuh tinggi dan sosok wanita yang pada saat ini berbincang-bincang sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah rancang yang sudah pulih dan Yeo Feiyu lengan rancang yang patah pada saat ini sudah pulih tetapi masih ada kesedihan di wajahnya jelas pada saat ini ia memikirkan mengenai Xiaoyan yang masih berada di dalam kompetisi Yeo Feiyu pun menyemangati rancang dan berkata agar kakak rancang jangan khawatir tim fearless ada di daftar teratas dan juara kontes ini pastilah dimenangkan oleh tim fearless bahkan pada saat ini nama dari alian si dosian juga telah dihapuskan dan tidak ada yang bisa menandingi tim fearless rancang pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Yeo Feiyu karena rancang juga percaya diri kepada Xiaoyan sementara itu Yeo Feiyu pada saat ini lanjut bergumam bahwa ia tidak tahu kekayaan macam apa yang akan diperoleh saudara junior ke sembilan di dalam ilusi ketiga ia benar-benar ingin tahu tingkat kekuatan apa yang pada saat ini telah dicapainya Yeo Feiyu benar-benar khawatir kekuatan dari saudara ke sembilan ini akan segera melampaui Yeo Feiyu dan saudara rancang mendengar hal tersebut rancang pun menganggukkan kelapanya dan berkata bagaimana jika mereka membuat taruhan Yeo Feiyu pun menoleh dan berkata bahwa ia yakin saudara laki-laki setidaknya pada saat ini berada di puncak dosian bintang enam dengan dia memasuki ilusi ketiga maka akan ada peluang 50% bagi saudara laki-laki ke sembilan untuk menyentuh ke bintang tujuh dosian rancang pun menggelengkan kelapanya dan melihat hal tersebut Yeo Feiyu segera bertanya apakah kakak senior rancang berpikir bahwa hal itu tidak mungkin rancang pada akhirnya segera berkata dengan wajah serius bahwa ia yakin adik kesembilan setidaknya menjadi dosian bintang delapan pada saat ini Yeo Feiyu pada saat ini seketika terkejut dan menatap ke arah rancang dengan tatapan dingin Yeo Feiyu pada akhirnya lanjut berkata bahwa pada saat itu adik laki-laki hanya memiliki kekuatan dosian bintang lima oleh karena itu pada saat ini kemungkinan yang disebutkan oleh saudara rancang sepertinya tidak akan mungkin terjadi meskipun harta karun di ilusi ketiga ini tidak dapat terbayangkan tetapi hal itu benar-benar tidak mungkin mendengar hal tersebut rancang pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Yeo Feiyu bagaimana jika mereka pada saat ini bertaruh Yeo Feiyu pun menganggulkan kelapanya dan pada saat ini keduanya benar-benar menantikan kehadiran Xiaoyan bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang di sisi lain pada saat ini ada kerumunan yang ingin menduduki suatu tempat bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok gadis dibalut perban bersama dengan seorang wanita juga segera melangkah sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyu Eli bersama dengan Sun Er Xiaoyu Eli pada saat ini sedang duduk bersama dengan Sun Er dan menatap ke arah sekelompok yang pada saat ini mendekat begitu kelompok ini hendak mengambil tempat duduk Xiaoyu Eli segera berkata agar mereka pada saat ini pergi dari sini mendengar hal tersebut pemimpin dari kelompok ini segera berkata apakah gadis kecil ini tahu siapakah mereka mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyu Eli hanya tersenyum sementara Sun Er pada saat ini menahan Xiaoyu Eli sosok-sosok ini rupanya adalah orang-orang dari istana bintang yang merupakan salah satu dari alam tertinggi sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyu Eli dengan tatapan dingin Xiaoyu Eli juga pada saat ini menggertakan giginya sementara Sun Er pada saat ini masih membujuk Xiaoyu Eli di tengah-tengah kedua belah pihak yang pada saat ini gontok-gontokan pada akhirnya sesosok tubuh segera datang pemimpin dari istana bintang pada saat ini sedikit terkejut setelah melihat siapakah sosok yang baru saja sampai dengan penuh hormat ia pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang merupakan Raja Tianzang sementara itu Xiaoyu Eli pada saat ini juga seketika menoleh dan dengan cepat bergegas memeluk Raja Tianzang melihat hal tersebut pemimpin dari istana bintang pada saat ini juga seketika benar-benar terkejut pada akhirnya sosoknya tanpa membuang-buang waktu segera berkata bahwa ia pada saat ini akan pergi dari tempat ini ia juga pada saat ini ingin meminta maaf kepada si gadis karena sebelumnya ia telah bersikap kasar mendengar hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini hanya melambaikan tangannya dan sosok-sosok itu seketika pergi pada akhirnya situasi segera kondusif dan Raja Tianzang segera duduk begitu juga dengan Sun Er dan Xiaoyu Eli Xiaoyu Eli pada saat ini menatap ke arah arena sebelum akhirnya bertanya kepada Raja Tianzang mengapa Raja Tianzang begitu lama sampai ke sini mendengar hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini hanya menghela nafas sebelum akhirnya segera mulai berbicara Raja Tianzang berkata apakah Xiaoyu Eli pada saat ini benar-benar tidak bisa sabar selain itu bisakah di depan umum Xiaoyu Eli pada saat ini menyebutnya dengan sebutan guru mendengar hal tersebut Xiaoyu Eli pada saat ini sedikit terkejut karena merasakan adanya sesuatu yang berbeda dari Raja Tianzang Sun Er juga pada saat ini merasa gemetar melihat Raja Tianzang yang pada saat ini seolah-olah tidak bersahabat Xiaoyu Eli pun terdiam sementara Sun Er pada saat ini segera menyadari sesuatu tampaknya pada saat ini ada sesuatu yang benar-benar sedang mengganggu Raja Tianzang jika tidak tidak mungkin Raja Tianzang akan bersikap seperti itu kepada Xiaoyu Eli ini adalah pertama kalinya Raja Tianzang berbicara seperti itu kepada Xiaoyu Eli ini juga pertama kalinya Raja Tianzang seolah-olah tidak peduli kepada Xiaoyu Eli yang selalu ia manjakan sementara itu di sisi lain pada saat ini alun-alun segera meledak dengan penuh sorakan mengikuti pandangan semua orang pada saat ini sekelompok sosok telah muncul di bawah kaki gunung pada saat ini mata semua orang tertuju pada tim pertama yang mencapai gunung kontes 10.000 alam sekelompok sosok ini dipenuhi dengan wanita cantik dan tim ini berasal dari domain bunga domain bunga ini merupakan salah satu di antara alam tertinggi kelompok dari domain bunga pada saat ini memandang ke arah puncak gunung kontes 10.000 alam gunung ini memiliki tinggi ratusan meter dan jika ingin duduk di puncak gunung semua orang harus mendaki mereka perlu menaiki total 999 anak tangga setiap menaiki anak tangga akan ada kekuatan penindasan yang semakin kuat jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup dan mereka benar-benar hanya bisa mengalah untuk berdiam diri selain itu poin yang diperoleh di dalam kontes juga akan dapat langsung membantu mereka melewati anak tangga semakin tinggi poin maka akan semakin banyak pula tangga yang bisa dilewati oleh kelompok masing-masing bersamaan dengan tim dari domain bunga yang merupakan tim pertama yang hadir sebuah suara keras pada saat ini segera terdengar di langit suara tersebut menjelaskan bahwa tim domain bunga berada di peringkat kelima kelas semen oleh karena itu mereka bisa langsung menaiki 500 anak tangga begitu suara ini terdengar pada saat ini semua orang menatap ke arah sumber suara yang berasal dari langit sosok Ji Jun dan Kyu Jun pada saat ini melayang di atas arena sangat jelas sekali bahwa kedua tetua ini bertanggung jawab atas situasi keseluruhan sementara itu pada saat ini kelompok dari tim domain bunga segera mulai melesat menaiki anak tangga tak lama setelah orang-orang dari domain bunga ini muncul ada sekelompok juga yang muncul di lubang cacing mata semua orang segera tertuju kepada sosok-sosok yang ternyata berasal dari tim spiritual Feng Chan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya ia segera menatap ke arah langit Feng Chan pada akhirnya lanjut berkata sepertinya pada saat ini mereka bukanlah orang yang pertama tiba di sini Ling Fei pun menganggukkan kelapanya dan melihat kesekeliling sebelum akhirnya Ling Fei pada saat ini segera terkejut Ling Fei pun segera berkata kepada Feng Chan agar ia pada saat ini melihat kelas semen Feng Chan pun menoleh dan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika melihat kelas semen Feng Chan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka memiliki peringkat ketiga dan hasil ini cukup memuaskan Namun apa yang membuat Feng Chan dan Ling Fei pada saat ini terkejut adalah bukan peringkat mereka Yang membuat mereka terenganggak pada saat ini adalah peringkat dari tim fearless yang menduduki peringkat pertama Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini tercengang sebuah suara segera kembali terdengar Suara tersebut menjelaskan bahwa tim psikis merupakan peringkat ketiga dan bisa langsung mencapai tangga ke 700 Mendengar hal tersebut pada saat ini salah seorang dari klan domain bunga sedikit terkejut Sosok yang bernama Yun Meng pada saat ini dengan enggan bergumam sungguh sangat sial padahal mereka yang datang terlebih dahulu Namun pada akhirnya mereka justru melampaui orang-orang dari domain bunga Mendengar hal tersebut sosok hualan yang berasal dari domain bunga juga pada saat ini mengangkat kelapanya Ia pada akhirnya segera berkata bahwa tim psikis ini memiliki kemampuan yang lebih unik jika dibandingkan dengan tim domain bunga Sepertinya poin yang dimilikinya benar-benar sangat luar binasa hingga mengakibatkan ia pada saat ini melampaui tim dari domain bunga Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang di sisi lain di lubang cacing banyak sosok pada saat ini segera muncul Gunung kontes 10.000 alam pada akhirnya secara bertahap menjadi lebih padat Seiring berjalannya waktu, suasana di sini juga seketika berubah menjadi semakin hidup Masih tersisa kurang dari 3 bulan sebelum berakhirnya kontes 10.000 alam Jika waktu 3 bulan sudah habis maka jalur untuk menuju ke kontes terakhir benar-benar akan ditutup Dengan begitu maka mereka yang belum sampai benar-benar akan terjebak di ilusi ketiga Mereka yang terjebak di dalam ilusi ketiga benar-benar akan menemui kematian yang sangat intens Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah berhenti menyerap orijin abadi Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan mengeluarkan aura keruh Namun Xiaoyan juga pada saat ini memancarkan perasaan gembira dan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini kembali meningkat Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini telah berada di tahap menengah dari dosen bintang 9 Selain itu tidak hanya kekuatan Xiaoyan yang telah meningkat pesat tetapi juga seni roh pagoda pemurnian telah berevolusi Dengan evolusi dari seni roh pagoda pemurnian ini sumber orijin abadi di dalam tubuh Xiaoyan juga telah meningkat pesat Kekuatan 6 keinginan Xiaoyan juga pada saat ini kembali terakumulasi Xiaoyan pun merasakan ke dalam tubuhnya dan pada saat ini kekuatan 6 keinginan sudah meningkat 20% Xiaoyan pun menghela nafas lega tetapi Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa semua ini hanyalah sebuah batu lompatan bagi Xiaoyan Sementara itu Bei Tianli pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi indah di wajahnya Keberhasilan Xiaoyan menyerap sumber api dari leluhur generasi pertama benar-benar tidak terduga di hadapan Bei Tianli Pada akhirnya Bei Tianli pun segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena Xiaoyan benar-benar menciptakan keajaiban Xiaoyan pun segera berdiri dan menangkukkan tangannya ke arah Bei Tianli dan segera mengucapkan terima kasih Tanpa bantuan dari senior Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa melakukan semua ini Tetapi pada saat ini masih ada yang Xiaoyan tidak mengerti Bukankah di alam dewa api Xiaoyan seharusnya melewati cobaan dari tujuh leluhur? Xiaoyan baru saja melewati cobaan leluhur generasi keempat dan akhirnya dibangunkan secara paksa oleh senior Bei Tianli Mendengar hal tersebut Bei Tianli pun perlahan berkata bahwa ia khawatir para leluhur ini tidak akan mengharapkan kekuatan Xiaoyan Jika tidak ketika Xiaoyan lulus ujian leluhur generasi pertama Bei Tianli khawatir Xiaoyan harus tetap berada di alam dewa api Selain itu jika tebakannya benar pada saat ini umur Bei Tianli juga telah diambil setidaknya sebanyak seribu tahun Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan bingung Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi dengan kehidupan dari senior Bei Tianli yang diambil Bagaimana cara dari alam dewa api menghabiskan umur dari senior Bei Tianli Bei Tianli pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sejauh yang ia tahu alam dewa api adalah dimensi yang berbeda Dengan kekuatan Xiaoyan tidak mungkin bagi Xiaoyan dapat mendukung konsumsi untuk memasuki alam dewa api Selain itu setelah mengkonsumsi sumber energi Xiaoyan kekuatan hidup Xiaoyan juga akan dikonsumsi Dengan begitu maka masa hidup dari seseorang akan segera berkurang dan itulah yang terjadi Karena Xiaoyan sekarang memiliki jantung api putih dan jika ada kesempatan di masa depan Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk bisa memasuki alam dewa api lagi Tentu saja persyaratannya adalah kekuatan dan energi Xiaoyan yang cukup Ketika waktunya tiba maka Xiaoyan akan segera memahami hal tersebut dan bisa mencobanya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengerti bahwa sepertinya ketika memasuki alam dewa api Xiaoyan harus menggunakan sumber energi dan juga sumber kehidupan untuk mendukungnya Xiaoyan pada akhirnya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bei Tianli atas semua bantuannya Mendengar hal tersebut Bei Tianli pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak perlu terlalu sungkan Sudah menjadi tugas bagi Bei Tianli dan Bei Tianli pada saat ini memiliki harapan kepada Xiaoyan di masa depan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Hati Xiaoyan tiba-tiba menegang karena Xiaoyan benar-benar tidak menyangka waktu telah berlalu begitu lama Xiaoyan segera menyadari bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi Xiaoyan pun segera berkata kepada Bei Tianli bahwa kontes dari 10.000 alam akan segera berakhir Oleh karena itu inilah saatnya bagi Xiaoyan pergi dan Xiaoyan sekali lagi ingin berterima kasih kepada leluhur Bei Tianli pun tersenyum sebelum akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini juga akan menepati janjinya kepada Xiaoyan Jika Xiaoyan berhasil ia sebelumnya berjanji akan memberi Xiaoyan tiga hal dari rumah harta karun ini Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini dapat memilih apapun yang Xiaoyan inginkan untuk dibawa Mendengar apa yang diucapkan oleh Bei Tianli pada saat ini Xiaoyan berpikir dengan keras Xiaoyan pada akhirnya segera teringat sesuatu sebelum akhirnya dengan cepat segera menatap ke arah senior Bei Tianli Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah leluhur memiliki harta yang berhubungan dengan kekuatan kutukan Xiaoyan pada saat ini teringat Xia Zhenghui yang memiliki kekuatan kutukan Bagaimanapun juga Xiaoyan berjanji kepada Xia Zhenghui untuk menghilangkan kutukan di tubuhnya Sementara itu Bei Tianli pada saat ini menggaruk kelapanya mendengar apa yang diminta oleh Xiaoyan Bagaimanapun juga pada saat ini ada banyak harta karun yang dimiliki oleh Bei Tianli Ia benar-benar lupa dimanakah ia menaruh benda tersebut Bei Tianli pada akhirnya segera mengobrak abrik penyimpanan miliknya untuk mencari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Bei Tianli pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Biarkan Bei Tianli pada saat ini mencarinya sejenak sementara Xiaoyan pada saat ini bisa berkeliling Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera berkeliling untuk melihat-lihat Setelah berjalan sesaat Xiaoyan pada saat ini sedikit tertarik dengan penutup kain berwarna abu-abu yang berada di pojogan Xiaoyan pun segera menghampiri dan menyingkap kain tersebut sebelum akhirnya melihat sesosok boneka Xiaoyan pun sedikit terkejut dan Xiaoyan pada saat ini memandang dengan dalam kearah boneka tersebut Jika menilai dari spesifikasi boneka ini Xiaoyan berfikir mungkin levelnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Fallen Angel Setelah itu Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan pada saat yang bersamaan mata Xiaoyan segera tertuju kepada banyak ramuan obat langka Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan juga melihat banyak gulungan resep dari ramuan Banyak kotak yang pada saat ini berisi ramuan dengan resep dan juga bahan-bahan obat Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar sebelum akhirnya Xiaoyan juga sedikit terkejut Xiaoyan tanpa sadar segera bertanya kepada Beytian Li apakah senior juga merupakan alkemis Mendengar hal tersebut Beytian Li pun segera berkata bahwa menjadi alkemis hanya duduk di depan tungku sepanjang waktu Ia tidak memiliki kesabaran seperti itu oleh karena itu ia tidak tertarik dengan dunia alkemis Mendengar perkataan dari Beytian Li ini Xiaoyan seketika menjadi sangat gembira Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Beytian Li Bolehkah Xiaoyan pada saat ini mendapatkan resep dan semua benda ini Beytian Li pun seketika menoleh sebelum akhirnya segera berkata Jangankan yang itu ia bakal ngasih Xiaoyan yang lebih mantep lagi Xiaoyan pada saat ini semakin gembira mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Beytian Li Sementara itu di sisi lain Beytian Li pada saat ini sepertinya telah menemukan apa yang ia cari Ia pada akhirnya segera bergegas ke arah Xiaoyan dan segera memberikan beberapa bahan obat Serta resep yang sebelumnya ia sebutkan Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar dan bersamaan dengan hal tersebut Beytian Li juga pada saat ini segera memberikan Xiaoyan sesuatu Beytian Li segera menyodorkan tangannya ke hadapan Xiaoyan dan pada saat ini ada 4 botol yang berjejer Masing-masing botol ini memiliki warna berbeda dan dikemas dalam sebuah kotak Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Beytian Li apakah Xiaoyan pada saat ini bisa mengambil semuanya Beytian Li pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mendapatkan satu Namun ia lupa membuat catatan oleh karena itu ia tidak tahu botol yang mana yang dimaksud oleh Xiaoyan Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini memilih salah satu dan Xiaoyan akan mengetahui hasilnya nanti Xiaoyan pun pada saat ini merasa sakit kelapa mendengar apa yang diucapkan oleh Beytian Li Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya apakah cairan spiritual ini beracun Beytian Li pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak tahu Namun yang ia tahu sepertinya ada botol yang berisi cairan untuk menghilangkan kekuatan kutukan Jika Xiaoyan kurang beruntung dan mengambil botol yang salah mungkin Xiaoyan hanya akan memperburuk keadaan Tetapi bukankah Xiaoyan selalu mendapatkan keberuntungan dari langit Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan memikirkan kondisi dari Xia Zhenghui Xiaoyan pada saat ini khawatir Xiaoyan salah mengambil cairan untuk menyembuhkan Xia Zhenghui Tetapi Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain memilih salah satu botol yang ada di sini Xiaoyan pada akhirnya memeriksa dengan hati-hati satu persatu botol yang berada di hadapan Xiaoyan Setelah selesai pada akhirnya Xiaoyan menggertakkan gigi dan segera mengambil satu botol Sementara itu Bei Tian Li pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiaoyan sepertinya sudah mendapatkan dua harta Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan masih memiliki satu harta untuk dibawa Xiaoyan jangan terburu-buru dan Xiaoyan bisa meluangkan waktu untuk mencari apa yang pada saat ini Xiaoyan inginkan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih teringat kepada Xia Zhenghui Xiaoyan berniat untuk membantu Xia Zhenghui mematahkan kutukan dan membentuk kembali tubuh Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini membutuhkan tubuh yang cocok dan Xiaoyan berinisiatif untuk bertanya kepada Bei Tian Li Xiaoyan pun segera bertanya apakah leluhur pada saat ini memiliki sesuatu di sini yang dapat membentuk kembali tubuh Bei Tian Li pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera melambaikan tangannya sambil berkata bahwa sepertinya ia memiliki satu di sini Setelah itu sebuah kotak kristal seukuran telapak tangan segera tergantung di telapak tangannya Xiaoyan pada saat ini sangat gembira ketika mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh senior Bei Tian Li Senior Bei Tian Li juga pada saat ini segera menjelaskan apa yang berada di tangannya Ia berkata bahwa ini adalah tubuh roh Huang Shen Ia mendapatkannya dari membunuh seseorang dosen atau dogat Ia juga pernah mendengar bahwa tubuh tersebut akan bisa menghasilkan banyak uang karena ia dapat membantu seorang dogat untuk membentuk kembali tubuh Xiaoyan pada saat ini menghela nafas setelah mendengar sedikit deskripsi mengenai tubuh roh Huang Shen atau tubuh roh cemerlang Jika semuanya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh senior Bei Tian Li Bukankah itu berarti tubuh ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh kaca milik Jiang ya? Xiaoyan pada akhirnya merasa sangat senang dan mata Xiaoyan berbinar Menyadari hal tersebut Bei Tian Li pun segera berkata bahwa Xiaoyan bisa mengambilnya karena itu tidak berpengaruh kepada Bei Tian Li Tetapi ia pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan apa yang dipilih oleh Xiaoyan Tampaknya selain dari pil dan ramuan dua harta karun yang lainnya sepertinya bukan untuk Xiaoyan sendiri Xiaoyan pun mengangguk dengan ringan dan tersenyum dan Xiaoyan tidak ingin menutupi semuanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah berjanji kepada saudaranya bahwa ia akan membantu saudaranya mematahkan kutukan dan membentuk kembali tubuhnya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menepati janjinya kepada saudaranya Mendengar hal tersebut Bei Tian Li pada saat ini juga sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Namun Bei Tian Li pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk kembali bertanya kepada Xiaoyan Bei Tian Li bertanya apakah diantara meningkatkan efektivitas tempur Xiaoyan sendiri dan membantu temannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar memilih untuk membantu teman-temannya Xiaoyan pun tersenyum dan kembali mengangguk sementara Bei Tian Li pada saat ini kembali terkejut Bei Tian Li pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa pada saat ini ia tidak akan berbicara lebih banyak lagi dan akan menghormati pilihan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali menanggukkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Bei Tian Li Namun sebelum Xiaoyan pergi pada saat ini Xiaoyan kembali teringat sesuatu Xiaoyan teringat Hua Boyu yang membutuhkan sumber api untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berkata kepada senior Bei Tian Li Bisakah Xiaoyan mendapatkan satu lagi sumber api Bei Tian Li pun sedikit terkejut dan mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu benar-benar tidak akan berguna bagi Xiaoyan Meskipun Xiaoyan menyerap semuanya Xiaoyan benar-benar tidak akan mendapatkan manfaat apapun Justru malah yang ada Xiaoyan hanya akan mendapatkan serangan balik dari sumber api ini Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengutarakan niatnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan sumber api ini untuk membantu temannya Bei Tian Li pun mengelah nafas sebelum akhirnya melambaikan tangannya Ia lanjut berkata bahwa ini memang milik Xiaoyan dan Xiaoyan bebas membawanya Pada akhirnya Xiaoyan pun merasa sangat senang dan mengangguk Sebelum akhirnya kembali berterima kasih kepada Bei Tian Li Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera merapikan semua yang harus Xiaoyan bawa Setelah selesai Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi Namun Xiaoyan pada saat ini juga segera teringat dua sosok yang sebelumnya hendak Xiaoyan habisi Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah menuju ke arah dua pohon yang sebelumnya Xiaoyan tanam Sosok dari Xie Xie dan Hun Tian Li pada saat ini juga telah dikembalikan ke dalam pohon oleh senior Bei Tian Li Xiaoyan pada akhirnya tanpa basah basi dan dipenuhi dengan niat membunuh segera mengeluarkan pedang berat misterius Xiaoyan segera menghempaskan pedang tersebut ke arah kedua pohon dan seketika membelah dua pohon tersebut menjadi dua bagian Xiaoyan pun seketika menghala nafas lega setelah merasakan bahwa aura dari pohon tersebut pada saat ini benar-benar menghilang Setelah itu Xiaoyan segera kembali membungkuk kepada Bei Tian Li dan kembali melangkukkan tangannya Xiaoyan kembali mengucapkan terima kasih kepada Bei Tian Li atas semua bantuannya Bei Tian Li pun mengangkukkan kelapanya dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini segera pergi Xiaoyan pun tersenyum dan mengangkuk sebelum akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini kembali melesat Laut di kedalaman juga pada saat ini segera menjadi semakin redup dan suhunya juga semakin menurun Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera sampai dan bertemu dengan Raja Ikan Hitam Xiaoyan segera menepuk Raja Ikan Hitam dan Xiaoyan pada saat ini segera mengendali Raja Ikan Hitam untuk menuju ke atas Pada saat yang bersamaan pada saat ini di Istana Klan Hiu Laut Semua orang pada saat ini diliputi dengan kegelapan dan mereka pada saat ini benar-benar tidak terbiasa Mereka menggunakan kristal untuk memancarkan cahaya penuh di sekeliling Sementara itu anggota dari Tim Fearless juga pada saat ini mengkhawatirkan Xiaoyan karena sudah hampir 3 bulan Xiaoyan belum kembali Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini terdengar suara mendengung dari kedalaman air Raja Hiu Laut di dalam Istana juga merasakan hal tersebut dan pada saat ini tanpa sadar bergumam Sepertinya Xiaoyan benar-benar kembali Semua orang di Tim Fearless juga pada saat ini merasakan hal tersebut dan mereka merasakan aura yang familiar Semua orang pada akhirnya segera bergegas keluar dan pada saat ini menatap ke arah kedalaman laut Semua orang bisa melihat Raja Ikan Hitam pada saat ini melesat dan segera berhenti di hadapan mereka Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera muncul dengan senyum di wajahnya membuat semua orang menghala nafas lega Semua orang pada saat ini bergegas mendekat dan menyapa Xiaoyan Mereka pada saat ini benar-benar sangat gembira karena Tuan Muda Xiaoyan yang mereka nantikan pada saat ini sudah kembali